Kesiapan Indonesia dalam mencegah masuknya virus corona sempat menimbulkan tanya. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan Indonesia tidak memiliki alat canggih pendeteksi virus corona. Lantas, apa jawaban Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan menepis tudingan terkait kementeriannya yang tidak memiliki alat canggih pendeteksi virus corona. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto mengatakan, selain menggunakan alat pendeteksi virus corona, Kemenkes juga menggunakan PCR yang bisa langsung mendeteksi virus. Ini merupakan alat baru yang digunakan Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi keberadaan novel coronavirus. Alat ini pun diklaim bisa mendeteksi semua jenis virus corona. Di mana di dalam sistem PCR ini kita hanya dihadapkan pada pilihan novel corona atau bukan, itu saja. Sehingga pemeriksaannya bisa lebih cepat dan itu sehari selesai. Kalau yang metode sebelumnya butuh waktu 3 bulan. Ini tinggal diperiksa pada preparat itu, kalau dia novel coronavirus, dia akan positif. Kalau bukan novel coronavirus, dia akan negatif. Sekalipun itu corona yang lain. Sekalipun itu corona yang lain. Indonesia terus memantau dan mencegah masuknya virus corona. Sebelumnya WHO mengatakan, Indonesia harus menyiapkan lebih matang untuk menghadapi resiko penyebaran virus corona. WHO khawatir Indonesia tidak bisa mendeteksi virus tersebut, karena hingga saat ini tidak ada kabar mengenai positifnya virus corona yang menjangkit masyarakat Indonesia. Leofina Putri, JawaPosTV 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 JawaPosTV